Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di jugala channel opesial kali ini saya lagi di perjalanan ke sindang kurit untuk menuju desa muncang dan sana ada bazar ramadhan saya untuk mengunjungi kesana sambil mengaku tulip untuk memburu takjil saya kali ini baru menyampe dari jalan sindang kurit dan di sore hari ini hujan tadi cukup deras dan di jalanan masih di becek atau basah teman-teman bisa terlihat disini jalannya lumayan sudah di asfalt sudah bagus tapi kita harus selalu hati-hati karena sangat licin sekali jalan sangat menurun kita selalu berhati-hati di sini masih jarang rumah karena harus melewati dan kebun godang ya teman-teman di sebelah kanan saya dari jalan ke atas ada gandung ya gunungan tinggi dan disana masih banyak binatang-binatang yang langka atau buas seperti babi hutan monyet atau kerah dan lain-lain ini sangat menurun sekali perjalanannya teman-teman kita harus bawa motor pelan-pelan karena takut terpleset karena licin sekali di sini kalau basah banyak lubut ya karena jalannya jarang tersorot di sindar matahari teman-teman jalan di sini sudah rusak pohonan sangat menghiasi dan hijau suasananya cukup sejuk sekali dan dingin apalagi habis hujan tidak ada rumah atau pemukiman warga disini karena perkebunan atau hutan kalau di depan nanti perbatasan desa ya dari sinang huruf ke muncang ya beda desa pas di depan ini kebun godang ya teman-teman dan ada ke arah kanan untuk menuju pegunungan nah di atas kebun godang nih belok kanan cukup becek dan banyak rendangan air ya habis hujan banyak pepohonan seperti manggis pohon pinang cengkeh dan lain-lain disini teman-teman bisa terlihat jalan sudah lumayan rusak sebelah sini jalan sinang huruf ini masih belum termasuk desa muncang ini masih disindang huruf ini teman-teman ini tidak di asfal tetapi di dicor ya tapi sudah mulai rusak lagi belum diperbaiki di desa muncang kadusunan muncang kampung muncang disana rame sekali setiap sore sambil ngabuburit karena ada bazar teman-teman bisa dikunjungi luar dari pedesaan seperti sinang huruf baganjing di dalam desa muncang cipendek sudi bojong jaya ciroyom silahkan kunjungi bazar di kadusunan muncang disana banyak menu-menu takjil selesai olah-olah olahan makanan seperti es campur kolek batagor sate dan lain-lain selain itu ada pakaian seperti mainan anak-anak komplit sekali atau lengkap sekali nah persis di depan ini perbatasan desa muncang ini sudah termasuk desa muncang teman-teman dan di depan ada pertigaan saya untuk mengambil jalur jalur kanan kalau ke kiri jalurnya ke baganjing bisa daerah warung petai dan seterusnya ya untuk menuju jalan kabupaten nah di depan pertigaan saya harus lurus atau belok kanan nah ini daerah cipendek sudah termasuk desa muncang dan di sini jalannya cukup bagus sekali masih eh terasa sejuk suasananya dan hujan masih agak rintik-rintik tetapi sudah agak reda tetapi harus hati-hati jalannya saya harus belok kanan dan ke kiri bisa jalan ke Chinutub teman-teman nah saya harus kesini untuk menuju kampung sudi sebentar lagi di depan kampung sudi nah di depan ada sebelah kiri ada gore putsal ya putsal soccer ya di sini sebelah kiri ini sudah sudah hampir memasuki kampung sudi ya sudah melewati kampung Cipendek sebentar lagi akan sampai tujuan kira-kira 10 menitan dari sini untuk menuju kadusunan muncang ya mudah-mudahan rame ya nah ini sudah termasuk sudi kampung sudi ya nah ini mesinnya sangat mewah sekali ya di kampung sudi dan banyak eh rumah-rumah permanen disini ya hampir semua pengusaha ya cari napkahnya di Jakarta inilah kampung sudi pemukiman sangat terindah bersih sekali dan di pinggir-pinggirnya masih ada banyak pesawahan sangat menghijau menghiasi perjalanan kita nah banyak rumah-rumah mewah disini walaupun masih desa ya pedesaan sebentar lagi akan sampai ke desa atau balai desa muncang ya di depan seperti ada ruko disini nah di depan eh balai desa muncang ya teman-teman nah saya ngambil lurus nah persis ini sebelah kanan desa muncang arah ke sebelah kiri ke daerah bojong jaya ya teman-teman sebelah kiri nah ini desa muncang dan ada juga lapang bolanya ya ada lapangan di depan eh saya akan ngambil jalur kiri kalau arah ke jalur kanan atau lurus kesanahnya ke ciangor atau cipaingan bisa ke pamijahan saya akan mengambil lajur atau jalur kiri ya untuk menuju kadusunan muncang ini eh pasir salam ya makam pasir salam saya belok nah persis sini belok kiri nah ada ada bacaannya ini kadusunan muncang ada baza ramadhan ya teman-teman jangan jalan sangat menurun sekali terjal sekali licin apalagi habis hujan harus hati-hati karena licin sekali ya sangat menurun jalannya hampir sudah rusak jalannya ini teman-teman kita harus selalu hati-hati dan di depan ada pesawahan cukup luas sangat menghijau udaranya sangat sejuk cukup sekali jalannya sudah agak rusak ya karena tergerus oleh air ya sama air nih ada kubangan-kubangan seperti air masih mengalir karena tadi hujan kubangan teras di depan yang hijau ini SD muncang ya SD muncang di depan sebentar lagi kira-kira lima menit selamat lagi sampai ke baza ramadhan ya inilah kadusunan muncang atau kampung muncang ya sebelah kanan ada lapangan poli bisa tenis gor terbuka di sini nah persis di depan sebentar lagi oke terima kasih teman-teman sudah menonton video kami ini jangan lupa di like share komen dan subscribe teman-teman ya nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan sebentar lagi akan menyampai ke lokasi baza ramadhan ya nah ini masjid al-ikhlas muncang ya sangat sejuk nah ini ada bacaan selamat datang ya baza ramadhan nah inilah baza ramadhan ya teman-teman kadusunan muncang silahkan kunjungi ke sini setiap sore rame sekali oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati